Intro Kedatangan Presiden Joko Widodo di Bandara Silangit, Kabupaten Toba, Samosir, Sumatera Utara disambut secara langsung oleh Gubernur Sumatera Utara Eidi Ramayadi. Presiden bersama rombongan yang tiba di Bandara Silangit sore hari menggunakan pesawat kepresidenan. Menyambut kehadiran orang nomor satu di Indonesia tersebut, Gubernur Eidi Ramayadi didampingi oleh Pangdam Satu Bukit Barisan Mai Jenten Isabrar Fadila, Kapolda Sumatera Utara Yirjen Paul Agus Andrianto, Ketua TPPKK Provinsi Sumatera Utara Nawalubis, Bupati Tapanuli Utara Nixon Nababan, dan Bupati Humbang Hasunutan Dosmar Banjernahor. Beberapa warga yang antusias juga terlihat sempat bersuah foto dengan Presiden. Sepanjang perjalanan dari bandara menuju tempat penginapan di Serenauli Hotel, tampak ratusan pelajar menyambut dengan mengibarkan bendera merah putih. Pada malam alinya, Presiden Jokowi Dodo juga menyempatkan diri merasakan nikmatnya kopi asli Baligie, Kabupaten Toba, Samosir, Sumatera Utara, di sebuah kedai kopi sederhana yang terletak di pinggir jalan bernama Partungkoan. Warga yang mengetahui bahwa Presiden Jokowi hadir di kedai kopi tersebut secara beramai-ramai meneriakan nama Jokowi dan berebut untuk dapat bersalaman dengan Presiden. Uniknya para warga yang didominasi oleh para kaum ibu tersebut secara tiba-tiba menyanyikan lagu untuk Presiden Jokowi dengan liriknya yang berisi dukungan mereka kepada Jokowi yang dinilai telah berhasil membangun banyak infrastruktur di Indonesia. Mendengar para warga bernyanyi untungnya, Presiden Jokowi yang sedang menikmati kopi pun ikut bergoyang. Kita tentu senang kedatangan lho Presiden, kedatangan orang tua kita di wilayah kita. Tentu kita, kami, TNI, dengan Bolri bersama-sama dengan semua unsur dan tentunya didukung masyarakat dan juga media untuk ikut mengamankan dan membesarkan apa yang lebih, apa, gak banyak kunjungan bapak Presiden di wilayah kita. Kita pemilu pilek dan bilpres berjalan dengan amat tertentu, ini pesta demokrasi, pesta rakyat, saya kira kita semua berharap berjalan dengan baik. Kita, TNI, Polri, jangan diperlukan untuk mengamankan seluruh rakyat, apa, pemilu yang akan dilaksanakan. Ini, nanti beliau tanya kepada pangkops, beliau sebagai, nanti kita akan minta untuk PKO dari unsur TNI, karena dia sudah sampaikan pada saat rakyat, TNI, Polri, di Sumatera Utara, tidak lanjut daripada Rakyat, Polri, Jakarta. Kalau kita semangat untuk sinergi, mereka mengamankan kata Bantung 2019. Dengan Bapak Presiden. Tenang sekali, tenang sekali saya foto sama Bapak Presiden. Tau-tau tahun saya ingin foto sama Bapak Presiden. Baru kali ini bisa terkabung. Baru kali ini kami ingin buat terkabung dari Padang saya jauh-jauh ke sini. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tri Brata TV, Salam Tri Brata.